Sejumlah PNS di pemerintah Provinsi Bangka Blitung buru-buru menuju halaman kantor gubernur guna mengikuti apel pertama pasca libur lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah Kamis pagi. Masuk ke barisan apel, mereka pun kemudian secara bergantian berburu tanda tangan absensi kehadiran. Gubernur Bangka Blitung Erzaldi Rosman yang memimpin langsung apel ini meminta kepada para pegawai untuk cepat berbaris dan mengisi absen tepat pada waktunya. Setelah memberikan abah-abah waktu absensi telah habis, gubernur kemudian memerintahkan Satuan Polisi Pamung Praja mengambil absensi di masing-masing SKPD yang sudah dilekatkan di depan peserta apel. Namun pada hari pertama masuk kerja ini dipastikan tidak ada PNS yang bolos kerja. Presentase kehadiran saya rasa ini sudah, saya yakini ini tidak 100% karena ada yang sakit. Kepulau dinasnya sakit Pak Aziz, Pak Sabudin. Tapi kalau kepulau dinas yang tidak hadir cuma ini, tapi kan sakit. Pak Sabudin kan diselakaan kemarin. Kalau Pak Aziz rawat nginap sekarang. Tapi kalau dari pegawai, saya yakini tidak ada yang enggak pasti hadir. Sekalipun tadi absen sudah dipegang. Berarti 100% pegawai Pak ya? Saya yakin 100%. Kalau enggak hadir apa hukuman? Wah udah sesuai dengan pengetuluan. Kita semua udah besar, udah tahu, enggak perlu lagi diingatin. Intinya ketika ketahuan sama inspektorat dan BKSD SDM, Ketetuan berlaku. Usai apel, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi. Tayal antrian panjang pun mengular saat seluruh pegawai mengantri untuk bersalaman dengan gubernur, wakil gubernur, sekda, staf ahli gubernur, serta kepala SKPD di halaman kantor gubernur provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.